Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Bagaimana kabar anda di akhir pekan ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih terjadi Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Triasa Primita inilah Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 18 September 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang Victor Teguh Prihartono dinonaktifkan dari jabatannya Menyusul peristiwa kebakaran yang melanda Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September lalu Kepala Bagian Rumas dan Protokol Direkturat Jenderal Permasyarakatan Rika Aprianti mengatakan Pencopotan itu dalam rangka proses pemeriksaan dari pihak Inspektorat Jenderal Kemenkumham Sebelumnya Victor telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu lalu Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan melalui saksi hingga barang bukti Untuk mencari tahu tersangka dalam peristiwa kebakaran yang menewaskan 49 napi tersebut Sementara itu pemirsa Direktri Mom Polda Metro Jaya Kombes Tu Bagus Ade Hidayat mengungkap Bahwa pihaknya sudah memeriksa setidaknya 34 saksi dan bakal menentukan tersangka pada pekan depan Beralih ke berita kriminal Seorang bapak nekat mengajak anaknya mencuri sebuah motor milik penjaga toko parfum dengan modus hipnotis Pria berseragam satpa mengajak anak berusia 12 tahun membawa kabur motor jenis Honda Vario milik karyawan sebuah toko parfum di Depok Modusnya ialah dengan berpura-pura meminjam sepeda motor dan korban seperti dihipnotis Karena dengan mudah menyerahkan kunci motor miliknya Berdasarkan keterangan saksi, Intan penjaga toko surga parfum menerangkan Bahwa pencurian motor menimpa teman sesama karyawan yakni Aliza Salsabella Kronologi kejadian bermula saat putri dan temannya sedang berjaga di toko Tiba-tiba saja ada pria dan seorang anak datang untuk memesan parfum seharga 150 ribu rupiah Namun sebelum pesanan diserahkan, pria itu meminta izin untuk beli air galon di minimarket dengan meminjam motor milik penjaga toko parfum Alih-alih kembali ke toko, pelaku dan anaknya justru membawa kabur motor Dan korban pun baru sadar bahwa telah mengalami hipnotis hingga motor miliknya raih Selanjutnya pemirsa, poskota punya kelanjutan kasus janda yang menggelapkan puluhan mobil rental di Depok Berdasarkan informasi terbaru, pelaku merupakan sosok yang memiliki sikap tertutup dan juga sederhana Dona Deliana janda berparas cantik yang terlibat dalam komplotan kasus penipuan dan penggelapan 31 unit mobil rental yang telah ditetapkan Polres Metro Depok Dikenal sebagai sosok sederhana dan tidak bergaul Pelaku dua anak itu mengontrak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Dengan merogoh uang kontrakan sebesar 1,5 juta rupiah per bulan Ketua RT2 RW1 Kelurahan Harjamukti, A.A. Rahmat, mengatakan dona kerap disapa Mama Angel Tetangga sekitar pun mengaku kaget atas penangkapan janda cantik akibat kasus penggelapan mobil rental hingga terlilit hutang sampai 500 juta rupiah Nah pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Foskota edisi Sabtu 18 September 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.foskota.co.id Saya Tridia Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum